Hai Oke teman-teman langsung aja di video kali ini aku mau berbagi tutorial yaitu bagaimana cara menginstal Google Meets di laptop atau di komputer ya tanpa kita harus menginstal emulator ya ini kita lakukan di Windows 11 ya tapi kalau kalian pakai yang Windows yang dibawahnya kayak 10-8 itu caranya juga sama karena enggak jauh berbeda caranya pertama untuk pertama kali kalian harus masuk ke Google Chrome dulu teman-teman ya silahkan masuk ke Google Chrome kalau udah silahkan cari di pencarian Google Chrome tulis aja yang namanya Hai mit.google.com ya kayak gini ya udah kita enter nah sebenarnya kita kalau buka lewat Google Chrome sebenarnya seperti ini aja udah berhasil kita masuk ke yang namanya Google Meet ya tapi kan lebih lama kalau kayak gini karena kita harus mengaksesnya itu melewati Google Chrome segala kemudian harus menulis ya kan Nah biar cepat kita akan lakukan dengan cara ini kita klik tiga titik ya di sini ya kanan atas ini kemudian kita klik yang namanya more tools create shortcut eh nah ini kita bisa custom namanya apa Google Meet ya dibiarin aja kalau udah kita klik create yang udah selesai seperti ini kita bisa close ini Hai ya close aja ini nanti akan muncul di sini teman-teman Hai nih di Google Meet nya itu akan ada seperti ini ada shortcutnya jadi nanti ketika kalian ingin masuk Google Meet ya udah tinggal double-click aja nah kalian langsung masuk ke dalam situs Google Meet nya ya seperti ini ya nanti untuk memulai melakukan Google Meet kalian tinggal klik yang ini rapat baru jadi kita mau mulai melakukan Google Meet dan kita mulai mulai rapat instan kalau kita mau join di Google Meet nya orang atau di room nya orang kita harus masukkan kode di sini kan kadang orang membagikan tool linknya ya kan Nah kita masukkan aja di sini kalau kita pengen join di orang tapi kalau kita ingin memulai baru kita pilih rapat baru kemudian klik mulai rapat instan Hai anak seperti ini ya ini adalah tampilan ketika kita memulai menggunakan rapat baru dan disini kita bisa klik yang tiga titik ini opsi lain namanya kita klik terapkan efek visual jadi nanti kita bisa mengatur nih misalnya latar belakangnya dibikin agak buram nah untuk blur atau kemungkinan latar belakang mau diganti nih nah kayak di kafe oh Hai mau dengan bawah laut atau mungkin kita mau masukkan nih dari galeri juga bisa Hai yang apa gitu ya misalnya kayak gini apa ya Hai bebas lah misalnya Hai boleh gini nih Hai itu juga bisa terserah kalian itu ya nanti bisa di coba aja itu Oke mungkin itu aja teman-teman ya untuk tutorialnya bagaimana cara Hai meng-install dan menggunakan Google Meet di laptop terimakasih teman-teman hai hai